Oke pertama-tama aku akan unboxing frame foto terlebih dahulu Ini aku beli di Shopee teman-teman Ini aku beli frame foto yang motifnya tuh kayu Jadi ini aku beli dengan ukuran 4R yaitu 12 x 17 cm Dan ini packagingnya super sangat aman sekali teman-teman Dan aku disini tuh ada beli 5 frame Yap seperti inilah guys untuk frame-nya Kalian bisa lihat sendiri detailnya sungguh sangat bagus banget Dan ini untuk belakangnya Jadi overall ini semua tuh sangat teramat rapi sekali Dan tetakan di belakangnya juga sangat kuat banget teman-teman Dan coba kita lihat yang satunya Ini aman sejahtera dan super cantik sekali Dan inilah paketan selanjutnya yaitu sama Aku beli 5 bingkai tapi dikirimnya jadi 2 bungkus seperti itu Nah seperti inilah teman-teman Cantik banget sih ini menurut aku dan harganya murah Satunya itu harganya cuma 7500 rupiah aja teman-teman Oke next disini aku udah siapkan beberapa peralatannya Yaitu ada kuas, ada tempatnya, kemudian ada cat akrilik Oke pertama-tama aku akan buka bingkainya terlebih dahulu Dan aku akan ambil kertasnya ini Untuk ukuran nanti pas saat aku ngegambar Supaya gambar aku tuh gak keluar-keluar gitu Dan disini aku menggunakan Kertas lukisnya teman-teman Karena aku gak punya buku gambar Jadi aku menggunakan kertas lukis ini aja Dan ini aku ukur ukurannya Supaya nanti pas saat dimasukkan ke bingkainya Dan seperti inilah hasilnya Kemudian aku akan mulai bikin warna Sesuai yang aku inginkan Disini aku bikin 4 warna teman-teman Dan pertama-tama yang aku kasih warna itu warna orange Kemudian aku campur warna putih Kalian bisa perhatikan aja ya Oke pertama aku akan campur warna merah Sama warna kuningnya Kuning-kunyit Yap, jadinya seperti ini teman-teman Oke next, aku akan lanjut di sebelahnya Ini warna orange, kuning, sama putih Nah, seperti ini hasilnya Next, di sebelahnya juga aku akan campurkan Dan ternyata warnanya agak sama dengan sebelahnya Jadi aku tambahkan warna merah Nah, masih gak sesuai Aku tambahkan warna orange teman-teman Nah, kita aduk-aduk terlebih dahulu Warnanya belum seperti yang aku inginkan Jadi aku tambahkan warna kunyit Yap, aku campur terlebih dahulu Nah, tapi warnanya belum sesuai yang aku inginkan teman-teman Tapi aku akan pindah ke yang sebelahnya dulu Ini warna orange, putih, nerah, sama hitam Jadinya seperti ini Dan di sebelah sini tambahkan warna hitam teman-teman Supaya lebih gelat Coba aku aduk-aduk Ternyata warnanya masih kurang Jadi aku tambahkan lagi warna hitam Yap, seperti inilah hasilnya teman-teman Ini sudah sesuai Nah, di sebelahnya belum sesuai Jadi aku tambahkan warna hitam lagi Supaya lebih gelap warnanya Oke, ini sudah selesai teman-teman Warnanya sesuai yang aku inginkan semuanya Jadi disini aku akan mulai bikin gambar yang pertama Disini aku bakalan gambar matahari Kalian bisa perhatikan aja Dan seperti inilah hasilnya teman-teman Gambar yang pertama yaitu gambar matahari Oke, aku akan mulai ngegambar Gambar yang kedua Yaitu aku bikin kayak awan gitu Disini aku akan rapikan Menggunakan kuas yang lebih kecil Nah, supaya tidak sepi-sepi amat Disini aku akan kasih aksen kayak hujan gitu Disini aku beri warna hujannya tuh Warna-warnanya teman-teman ya Supaya nggak monoton Dan inilah hasil yang kedua Disini aku bakalan potong terlebih dahulu aja Oke, lanjut aku bakalan mulai ngegambar yang ketiga Disini aku mau bikin kayak pelang gitu Ada 4 warna Dan cara pembuatannya kalian bisa perhatikan aja Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman Gambar aku yang ketiga Gimana menurut kalian? Mudah banget kan ya Dan disini aku akan mulai memasukkan ke dalam frame-nya Seperti ini guys Untuk gambarnya Cute banget kan ya Ini ukurannya juga kecil Jadi lucu banget gitu Nah, ini untuk gambar yang keduanya Dan ini dia Gambar yang ketiga guys Jadi inilah hasilnya Gimana menurut kalian Kalau misalkan kalian suka dengan video aku Aku minta tolong banget Like video aku teman-teman ya Dan support channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Kemudian komen Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!